Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam mata pelajaran biografi Kali ini kita masuk KD 3.3 Yaitu Sebaran dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini Yaitu mengklasifikasikan sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya Berdasarkan jenisnya Berdasarkan pemanfaatannya Kemudian mengidentifikasi potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan Dan mengidentifikasi potensi dan persebaran sumber daya alam pertambangan Materi yang pertama yaitu klasifikasi sumber daya alam Adapun yang dimaksud dengan sumber daya alam adalah Semua potensi alam baik benda mati maupun makhluk hidup Yang bermanfaat bagi manusia demi memenuhi kebutuhan hidupnya Nah sumber daya alam merupakan salah satu aspek lingkungan fisik Setiap potensi alam sesungguhnya memiliki kegunaan bagi manusia Namun hanya mungkin dimanfaatkan apabila tersedia teknologi yang tepat Nah potensi alam berubah menjadi sumber daya alam hanya jika potensi alam itu dapat digunakan Oleh karena itu kemampuan dan kebutuhan manusialah yang menciptakan nilai sumber daya alam Bisa diambil contoh menurut Ries Bauxite tidak dikenal sebagai sumber daya alam sampai tahun 1886 Pada tahun itu teknologi yang memungkinkan bauxite menghasilkan alumina Yang dapat diubah menjadi aluminium diperkenalkan Nah peristiwa inilah yang mengubah status bauxite menjadi sumber daya alam Selanjutnya sumber daya alam memiliki nilai yang berbeda-beda Nilai-nilai ini mempengaruhi pentingnya setiap sumber daya alam Nilai-nilai sumber daya itu antara lain Yang pertama yaitu nilai ekonomi Yaitu sumber daya yang memiliki potensi ekonomi dan digunakan untuk perdagangan Contohnya produk pertanian dan mineral Kemudian nilai estetika Sumber daya yang dihargai karena keindahannya Contohnya pemandangan gunungan, hutan, dan pemandangan danau Nilai etika, nilai ini terkait pelestarian sumber daya alam untuk generasi mendatang Misalkan adanya hutan adat yang melindungi flora fauna yang terdapat di dalamnya Dan nilai hukum, nilai ini berkaitan dengan berlakunya undang-undang Misalkan adanya kawasan konservasi berupa taman nasional Yang juga melindungi kelestarian dari flora maupun fauna yang ada di dalamnya Berdasarkan sifat kelestariannya Sumber daya alam dapat dikelompokkan atas sumber daya alam yang dapat diperbarui Atau renewable resources Dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Atau un-renewable resources Adapun yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui Adalah sumber daya alam yang jika persediaannya habis Dalam waktu tidak terlalu lama Persediaan sumber daya itu dengan relatif mudah dapat diproduksi kembali Baik melalui proses fisik, kimia maupun mekanis Sumber daya yang dapat diperbarui memiliki daya regenerasi atau pemulihan Contoh dari sumber daya alam jenis ini adalah energi matahari Angin, air, hutan, dan keanekaragaman hayati Beberapa sumber daya yang dapat diperbarui Mempunyai kapasitas untuk mereproduksi dan memperbarui diri dalam kurun waktu tertentu Dengan ini sumber daya tersebut tidak akan habis apabila digunakan terus-menerus Sumber daya seperti ini disebut sumber daya yang tidak habis dipakai Atau inexhaustible resources Sumber daya ini mencakup sinar matahari, angin, air, dan batu-batuan Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Atau sumber daya yang tak terbarukan adalah sumber daya alam yang akan habis Dan tidak tersedia lagi setelah dipakai atau dikonsumsi selama kurun waktu tertentu Sumber daya alam ini tersedia dalam jumlah yang terbatas Contoh sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui Adalah bahan bakar fosil berupa minyak bumi, gas alam, dan batu bara Mineral baik logam maupun non-logam Dan bahan bakar nuklir misalnya uranium Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dapat dikelompokkan atas sumber daya alam non-hayati atau abiotik Dan sumber daya alam hayati atau biotik Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam fisik Sumber daya alam non-hayati berupa benda-benda mati di lingkungan alam fisik Contohnya tanah, air, udara, batuan, dan mineral Sumber daya alam non-hayati ada yang dapat diperbarui dan ada juga yang tidak dapat diperbarui Contoh sumber daya alam non-hayati yang dapat diperbarui adalah air dan udara Ada pun contoh sumber daya alam non-hayati yang tidak dapat diperbarui adalah mineral Sumber daya alam hayati atau biotik berupa mahluk hidup Seperti hutan dan produk hutan, tanaman pertanian, pakan ternak, hewan liar, dan peliharaan Contohnya burung, reptilia, dan ikan Nah sumber daya alam non-hayati memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari Sumber daya alam non-hayati dapat terus mereproduksi dan meregenerasi populasi mereka selama kondisi lingkungan tetap menguntungkan Itulah sebabnya sumber daya alam non-hayati termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui Berdasarkan pemanfaatannya, sumber daya alam dapat dikelompokkan atas sumber daya alam materi, sumber daya alam energi, dan sumber daya alam ruang Sumber daya alam materi adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya Contohnya batu, besi, emas, dan kayu Sumber daya alam energi adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya Contohnya batu bara, minyak bumi, gas bumi, sinar matahari, dan energi pasang surut Dan sumber daya alam ruang merupakan sumber daya alam berupa ruang Ruang yang dimaksudkan di sini adalah ruang untuk tempat tinggal dan melakukan berbagai aktivitas seperti mencari nafkah dan area bermain Contoh dari sumber daya alam ruang adalah lahan atau tanah Materi selanjutnya, yaitu mengenai potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati Yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya Yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan Ada berbagai jenis hutan di Indonesia Di antaranya, yaitu hutan hujan tropis Ini sudah sering kita bahas ya Bahwasannya hutan hujan tropis adalah hutan belantara dengan tumbuhan yang sangat bervariasi Hutan hujan seperti ini terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua Kemudian hutan musim disebut juga hutan monsoon Hutan ini merupakan hutan campuran yang terdapat di daerah dengan curah hujan tahunan antara 1500-4000 mm Yang dikombinasikan dengan bulan-bulan kering selama 4-6 bulan Pohon-pohon yang hidup di hutan musim antara lain jati, deringsem, pilang, bungur, dan kesambi Hutan musim banyak ditemukan di Indonesia bagian tengah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai Nusa Tenggara Hutan hujan pegunungan Pada hutan hujan pegunungan terdapat pohon-pohon yang selalu menghijau karena tidak pernah menggugurkan daun Pohon-pohon yang tumbuh di hutan hujan pegunungan antara lain jemuju, pinus, asamala, dan damar Hutan hujan pegunungan antara lain tersebar di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua Selanjutnya hutan sabana merupakan hutan yang banyak ditumbuhi kelompok semak belukar Yang diselingi padang rumput dengan jenis tanaman berduri Tumbuhan yang ada di hutan sabana antara lain kaktus, saesalpinea, leguminosae, dan euporbiaceae Hutan sabana antara lain terdapat di Flores, Sumba, dan Timur Selanjutnya hutan rawa merupakan hutan yang tumbuh pada tanah aluvial yang selalu tergenang air tawar Pohon-pohon di hutan rawa berakar lutut yang tunasnya terendam air Pohon-pohon ini memiliki tajuk berlapis-lapis dan mampu mencapai tinggi 50-60 meter Contohnya ramin, rasak, rengas, dan jelutung Hutan rawa banyak tersebar di sepanjang pantai timur Sumatera serta datan rendah Kalimantan dan Papua Selanjutnya yaitu hutan mangrove Disebut juga hutan pantai, hutan pasang surut, hutan payau, atau hutan bakau Hutan mangrove merupakan formasi hutan khas tropika Yang terdapat di pantai yang tenang, berdumpur, atau sedikit berpasir Hutan ini disebut hutan payau karena terletak di lokasi yang berair payau Akibat mendapat buangan air dari sungai atau air tanah Hutan mangrove tersebar di dataran rendah pantai Sumatera, Kalimantan, Maluku, Bali, Jawa, dan Papua Selanjutnya ada hutan gambut Yang tumbuh di daerah beriklim tipe A atau tipe B Menurut klasifikasi kopen dengan tanah organosol atau histosol Hutan ini selalu tergenang air tawar secara periodik dengan keadaan pH rata-rata 3,5-4,0 Hutan ini tersebar di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, dan Riau Di Pulau Sumatera ya Dan yang terakhir yaitu ada hutan lumut Di hutan lumut, lapisan lumut tidak hanya menutupi permukaan tanah Tetapi batang-batang pohonnya juga diselimuti oleh lumut Hutan lumut terdapat di wilayah pegunungan dengan ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut Di Papua, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa Ada pun luas daratan kawasan hutan di Indonesia pada tahun 2015 Yaitu sekitar 120.773.441,71 hektare yang tersebar di 34 provinsi Berikut merupakan tabel sebaran kawasan hutan di Indonesia pada tahun 2015 Yang bersumber dari Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015 Yang menunjukkan bahwasannya provinsi dengan kawasan hutan terluas yaitu provinsi Papua Mencapai 29,3 juta hektare Kemudian Provinsi Kalimantan Timur yang pada saat itu masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Utara Seluas 13,8 juta hektare Dan Provinsi Kalimantan Tengah 12,6 juta hektare Ada pun pada peringkat 10 yaitu ada Provinsi Aceh Dengan luas kawasan hutan mencapai 3,5 juta hektare Sedangkan Provinsi dengan luas kawasan hutan paling sempit adalah Provinsi Daerah Kususibu Kota Jakarta Yang hanya memiliki kawasan hutan seluas 475,45 hektare Yang sebagian besar masuk dalam kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu di Teluk Jakarta Berdasarkan fungsi pokoknya ada 3 jenis hutan Yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi Ada pun hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu Yang memiliki fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya Pada tahun 2015, luas hutan konservasi sekitar 22,1 juta hektare Hutan konservasi terdiri atas kawasan hutan suaka alam Yaitu hutan dengan ciri khas tertentu dengan fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya Dan sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan Kemudian kawasan hutan perestarian alam Yaitu hutan dengan ciri khas tertentu dengan fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa Dan pemanfaatan secara restari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya Dan taman buru Yaitu kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu dengan syarat-syarat tertentu Selanjutnya ada hutan lindung Yaitu kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan Untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah Nah berdasarkan statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015 Dan hutan produksi Yaitu kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan Hutan produksi terdiri dari hutan produksi tetap atau HP Berdasarkan statistik pada tahun 2015 Luasnya mencapai 29,2 juta hektare Kemudian hutan produksi terbatas atau HPT Merupakan hutan yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih Dengan luas 26,7 juta hektare Dan hutan produksi yang dapat dikonversi atau HPK Yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan produksi Yang dapat diubah untuk kepentingan usaha perkebunan Yang tidak dipertahankan sebagai hutan tetap Pada tahun 2015 luasnya mencapai 12,9 juta hektare Ada pun dikenal pula dengan istilah hutan tanaman industri atau HTI Yang hampir sama dengan HPK Yang kalau di Provinsi Lampung ada di daerah Pulang Bang Barat Serta di Kabupaten Mesuji Salah satu hasil hutan Indonesia yang paling penting adalah kayu bulat Nah berdasarkan hasil pengumpulan data kehutanan Tribulan tahun 2015 jumlah produksi kayu bulat di Indonesia adalah Sebesar 43,87 juta meter kubik Nah beberapa jenis kayu bulat yang terbesar produksinya adalah kayu akasia Meranti, rimba campuran dan masih banyak jenis kayu yang lain Nah berikut merupakan jenis kayu olahan utama di setiap pulau Dan sebaran produksi hasil hutan mengkayu tahun 2015 Dapat dilihat bahwasannya di Pulau Sumatera jenis kayu olahan utama Yaitu cip dan partikel, bubur kayu, kayu gergajian, dan papan serat Bisa dilihat juga di Pulau Jawa Yaitu kayu gergajian, kemudian di Bali dan Nusa Tenggara juga Lalu cip dan partikel di Kalimantan Dan kayu lapis di Sulawesi dan Maluku serta Papua Nah hutan Indonesia juga menghasilkan produksi hasil hutan non-kayu Seperti bambu, rotan, madu, nira, getah pinus, getah karet, sagu, kemiri, daun kayu putih, jamur, dan asam Ada pun sebaran produksi hasil hutan non-kayu tahun 2015 Rotan banyak tersebar di Sumatera Kemudian bambu di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Gaharu di Kalimantan Dan ada gambir di Kepulauan Maluku serta di Pulau Papua Menurut data BPS tahun 2015 Luas hutan Indonesia hampir mencapai 130 juta hektare Luas tersebut setelah dikurangi 40% dari luas hutan Indonesia pada sekitar tahun 1950 Menurut analisis yang dilakukan Forest Watch Indonesia dan Global Forest Watch Hal ini sangat disayangkan karena Indonesia merupakan negara ketiga dunia Dengan hutan hujan tropis terluas setelah Brazil dan Kongo Namun Indonesia juga merupakan negara yang memiliki tingkat kehancuran hutan tercepat di dunia Dalam kurun 2009 hingga 2013 WWF menyatakan Indonesia kehilangan sekitar 4,6 juta hektare hutan Hal ini salah satunya disuatkan oleh kegiatan pembalakan liar atau illegal logging Yang merupakan semua kegiatan kemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah Yang terorganisasi Nah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 19 Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusahaan hutan Menyatakan setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia Dilarang menyuruh mengorganisasikan atau menggerakkan pembalakan liar Ikut serta melakukan atau membantu Kemudian melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar Mendanai pembalakan liar Menggunakan dana yang digunakan berasal dari hasil pembalakan liar Mengubah status kayu hasil pembalakan liar Memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar Dengan mengubah bentuk ukuran termasuk pemanfaatan limbahnya Menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri Dan atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya Serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya Atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar Dan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta yang diketahui Atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar Dan atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah Sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah Materi yang terakhir yaitu potensi dan persebaran pertambangan Kegiatan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian Pengelolaan dan pengusahaan bahan tambang, mineral, batu bara atau gas dan minyak bumi Yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian Pengangkutan dan penjualan Serta kegiatan pasca tambang Nah menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 Bahan tambang tergolong menjadi tiga jenis Yakni golongan A, contohnya minyak, uranium dan plutonium Golongan B, contohnya emas, perak, besi dan tembaga Dan golongan C, contohnya garam, pasir, marmer, batu kapur, tanah liat dan asbes Bahan golongan A merupakan barang yang strategis untuk menjamin perekonomian negara Dan sebagian besar hanya diizinkan untuk dimiliki oleh pemerintah Pertambangan mineral digolongkan atas pertambangan mineral radioaktif Pertambangan mineral logam Pertambangan mineral bukan logam Dan pertambangan batuan Yang berikut merupakan potensi dari sumber daya pertambangan di Indonesia Yang pertama yaitu minyak bumi merupakan hasil proses alami berupa hidrokarbon Yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat Termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit Dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan Minyak bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan Laju konsumsi bahan bakar minyak terus mengulai peningkatan Sementara itu perkembangan produksi minyak bumi selama 10 tahun terakhir Cenderung menurun dari 287,30 juta barel Atau sekitar 800 ribu barel per hari Berat tahun 2006 Menjadi sekitar 251,87 juta barel Atau sekitar 690 ribu barel per hari pada tahun 2015 Cadangan minyak bumi terdiri dari cadangan potensial dan cadangan terbukti Cadangan potensial adalah cadangan minyak bumi yang didasarkan atas data geologi dan keteknikan Sementara itu cadangan terbukti adalah cadangan minyak bumi yang jumlahnya sudah dibuktikan Dengan derajat kepastian tinggi melalui analisis kuantitatif blok sumur yang dapat dipercaya Cadangan minyak bumi sebagian besar ditemukan di pulau Sumatera Jumlahnya sebesar 66,15% dari total cadangan minyak bumi nasional Atau sebanyak 4,83 miliar barel Sementara itu di pulau Jawa dan Kalimantan Masing-masing ada cadangan minyak bumi sebesar 1,78 miliar barel Dan 0,52 miliar barel Sisanya 0,15 miliar barel terdapat di daerah Papua, Maluku, dan Sulawesi Kemudian gas bumi merupakan hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi Nah gas bumi merupakan salah satu jenis energi primer utama di Indonesia Produksi gas bumi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sektor industri Pembangkit listrik, gas kota, gas lift and reinfection, dan own use Selain itu, gas bumi juga menjadi komoditas ekspor dalam bentuk LNG atau liquefied natural gas Gas alam cair dan gas LPG atau liquefied petroleum gas Nah cadangan gas bumi nasional tersebar di seluruh wilayah Indonesia Total cadangan gas bumi pada tahun 2015 sebesar 150,39 triliun of cubic feet Dengan cadangan terbukti sebesar 101,54 TSCF Dan cadangan potensial sebesar 88,85 TSCF Selama 10 tahun terakhir, produksi gas bumi relatif fluktuatif Nah salah satu sumber gas bumi yang ada di Provinsi Lampung yaitu di daerah Ulu-Blu Kabupaten Tanggamus Kemudian, batubara yang merupakan endapan senyawa organik karbon yang terbentuk secara alamiah Dari sisa tumbuh-tumbuhan yang mengalami perubahan tekanan dan suhu dalam waktu jutaan tahun Endapan organik di rawa-rawa mengalami proses pembatubaraan atau qualification Yang mencakup proses biokimia dan proses metamorfosis Proses biokimia adalah proses terbentuknya batubara yang dilakukan oleh bakteri anaerob Dan sisa tumbuhan yang mengeras karena beratnya sendiri Sepanjang sejarah, batubara telah digunakan sebagai sumber energi Terutama untuk pembangkit listrik dan keperluan industri Indonesia menjadi produsen ketiga utama batubara dunia setelah Tiongkok dan Amerika Serikat Dari seluruh sumber daya dan cadangan batubara yang ada di Indonesia Sekitar 50% ada di pulau Sumatera 49,5% di pulau Kalimantan Dan sisanya tersebar di pulau lain Lalu, emas dan perak adalah logam mulia Yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi Emas adalah logam mulia dengan massa atom yang besar Nah, keberadaan emas, perak, dan tembaga Ini berasosiasi dengan keberadaan magma dan jalur patahan utama Di Sumatera, daerah produksi emas terletak di sepanjang dusur magma bukit barisan Seperti di Melaboh Aceh, Martabe di Sumatera Utara Bengkalis dan Logos di Riau Sarolangun dan Merangin di Jambi Rejang Lebong serta Simau di Bengkulu Hingga Tanggamus di Lampung Di Pulau Jawa, penambangan emas banyak ditemukan di jalur gunung berapi Mulai dari Pongkor, Cikotok di Jawa Barat Hingga Banyuwangi di Jawa Timur Selain itu, emas ditemukan juga tersebar di Pulau Kalimantan Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua Menurut data Mineral Commodity Sumeris 2015 Dari United States Geological Survey Pada tahun 2015, produksi emas Indonesia dari tahun 2014 ke tahun 2015 Mengalami kenaikan dari 69 ton pada tahun 2014 Menjadi 75 ton pada tahun 2015 Kemudian, tembaga Nah, tembaga memiliki sistem kristal kubik Secara fisik tembaga berwarna kuning Logam tembaga mendukung industri peralatan listrik Kawat tembaga dan paduan tembaga digunakan dalam Pembuatan motor listrik, generator, kabel transmisi, instalasi listrik rumah dan industri Kendaraan bermotor, konduktor listrik, kabel dan tabung koaksial Tabung microwave, saklar, dan reaktiver transistor Menurut data eksekutif Samri Neraca Mineral 2015 Dari Pusat Sumber Daya Geologi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Sumber Daya biji tembaga Indonesia pada tahun 2015 sebesar 18.528,25 juta ton Dan cadangan biji tembaga Indonesia sebesar 2.630,65 juta ton Potensi tembaga terbesar Indonesia terdapat di Papua Di kawasan tembaga pura di Kabupaten Mimika Kemudian potensi lainnya menyebar di Jawa Barat Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan Kemudian ada bauksid Memiliki susunan mineral utama oksida aluminium Nah, biji bauksid terbentuk di daerah tropika dan subtropika Yang memungkinkan pelapukan sangat kuat Seperti di Indonesia Penambangan bauksid di Indonesia dilakukan dengan cara penambangan terbuka Karena lapisan biji bauksid terdapat dekat permukaan Di Indonesia penambangan bauksid terbesar dan tertua berada di Pulau Bintan Ke Pulau Riau Selain itu, bauksid dapat ditemukan di berbagai wilayah Seperti di Pulau Sumatera, yaitu di Kota Pinang Pulau Bulan dan Bintan di Kepulau Riau Daerah Si Gembir di Bangka Belitung Serta Sandai, Tayang Membukung, Balai Berkuah, Pantus, Kandawangan dan Munggu Besar di wilayah Kalimantan Barat Potensi dan cadangan endapan bauksid ditemukan di Pulau Bintan ke Pulau Riau Pulau Bangka dan Pulau Kalimantan Potensi sumber daya alam pertambangan selanjutnya Yaitu nikel yang berasal dari pelapukan batuan ultrabasa Nikel digunakan sebagai bahan paduan logam untuk berbagai industri logam Menurut data eksekutif Summary Neraca Mineral 2015 Dari Pusat Sumber Daya Geologi, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Sumber daya biji nikel Indonesia pada tahun 2015 sebesar 5,658 juta ton Dan cadangan biji nikel Indonesia sebesar 2.126 juta ton Potensi nikel ditemukan di Pulau Sulawesi, Kalimantan Bagian Penggara, Maluku dan Papua Terutama di kawasan Sorowako, Kabupaten Luhu Timur, Sulawesi Selatan Merupakan penghasil nikel terbesar di dunia Bahkan baru-baru ini perusahaan transportasi asal Amerika Serikat Tesla akan membangun pusat produksi baterai di kawasan Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah Mengingat potensi nikel sebagai bahan utama pembuatan baterai tersebut Yang tersedia pelimpah di Indonesia Selanjutnya, timah merupakan salah satu mineral logam Warnanya putih, keperakan dengan kekerasan yang rendah Beran jenis 7,3 gram per cm3 Biji timah terbentuk akibat proses intrusi magma Endapan timah sekunder atau placer disebut juga endapan timah aluvial Karena sebagian besar merupakan sedimen yang terbentuk di daratan atau aluvial Sebaran batuan granit Yang merupakan bahan utama dari penambangan timah Membentang dari Tiongkok, Thailand, Malaysia Nah ini merupakan negara penghasil timah terbesar di dunia, Malaysia Kemudian di Kepulauan Bangga Belitung Hingga bagian barat Kalimantan yang dikenal dengan Southeast Asia Pinbelt Nah potensi timah di Indonesia terdapat di Pulau Singkep, Pulau Karimun, Kundur Hingga Bangkinang di daratan Sumatera bagian utara Dan lanjut hingga Pulau Bangga, Pulau Belitung, Pulau Karimata Dan daerah sebelah barat Kalimantan Atau yang disebut di Indonesian Tinbelt Sementara itu, produksi timah di Indonesia Sebagian besar berasal dari kawasan Kepulauan Pulau Bangga dan Belitung Menurut data eksekutif summary neraca mineral 2015 Dari Pusat Sumber Daya Geologi, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Sumber Daya biji timah Indonesia pada tahun 2015 sebesar 3.924 juta ton Indonesia merupakan negara terbesar kedua penghasil timah di dunia setelah Malaysia Kemudian Intan Intan adalah kristal yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi Penambangan Intan terbesar di Indonesia terdapat di Martapura, Kalimantan Selatan Jadi Intan atau Diamond merupakan mineral dengan tingkat kekerasan yang paling tinggi Kemudian Martapura terkenal sejak penemuan Intan seberat 166 karat Yang diberi nama Intan Trisakti yang merupakan salah satu penemuan Intan terbesar di dunia Selanjutnya Mangan merupakan salah satu unsur terbesar kandungan kerak bumi Sekitar 90% mangan dunia digunakan untuk tujuan metalurgi yaitu proses produksi baja Nah di Indonesia sendiri potensi dari Mangan ditemukan di Pulau Sumatra ke Pulau Riau, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Musa Tenggara, Maluku, dan Papua Dan sumber daya alam pertambangan yang terakhir yaitu pasir besi Yang terdiri dari mineral opak yang bercampur dengan butiran-butiran dari mineral non-logam Pasir besi di Indonesia yang ditemukan di Sumatra, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, dan Timur Selain barang tambang yang telah dibahas Masih banyak lagi sumber daya mineral yang ditemukan di Indonesia Sebaran mineral strategis di Indonesia tersebar hampir merata di seluruh 34 provinsi yang ada Nah sumber daya mineral ini merupakan suatu besaran atau banyaknya endapan bahan tambang yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara nyata Sumber daya dapat berubah menjadi cadangan setelah dilakukan pengkajian kelayakan tambang dan memenuhi kriteria layak tambang Demikian materi yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini Maaf maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan Berakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh